Berikutnya berawal dari rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus pembobol rumah dan pencuri sepeda motor. Pencuri ini diringkus saat sedang menjual barang hasil curiannya lewat media sosial. Pelaku pembobol rumah di Jalan Muhammad Nur, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, ditangkap unit reskrim Polsek Datuk Bandar. Pelaku dibekuk di sebuah warnet pada hari Minggu saat sedang menjual barang hasil curiannya melalui media sosial. Pengusutan aksi pencurian ini berbulah saat pelaku terekam CCTV membawa motor curian pada 17 Februari lalu. Usai mendapatkan barang curian, pelaku menjual motor dan perhiasan yang ia curi melalui media sosial. Polisi yang berhasil mengidentifikasi tersangka menyamar sebagai pembeli motor dan langsung meringkusnya. Dengan alasan untuk membayar sekolah anak, seorang pria nekat mencuri sepeda motor di Jalan Tambak, WD Baru, Surabaya, Jawa Timur. Pesangka yang berboncengan bersama rekannya mengincar sepeda motor yang diparki di tepi jalan dengan kondisi kunci motor masih terpasang. Namun aksi tersangka gagal karena terpergok korban. Pelaku pun ditangkap warga dan polisi yang sedang berpatroli, sementara rekannya melarikan diri dan meninggalkan motor curiannya. Di tangan tersangka, polisi mengamankan sepeda motor milik tersangka dan hasil curiannya. Peniputan CNN Indonesia